Buat podcast kali ini temanya adalah membahas mengenai kilas balik perjalanan karir dari Pak Enhastiri Wasek, yang biasa Jangka Rental ini sebenarnya tujuan saya apa juga? Pilih tiap hari pakai komputer gratis Oh iya, betul Waktu itu masih nggak ada yang bawa laptop Nggak ada yang punya komputer di kamar kos itu nggak ada Masih ketik pas ini dulu Tahun 91, 92, 93 Saya masuk ke 92 Hai guys, selamat datang di Putra Podcast Gelora Cinta Menggelora Di Putra ini tempat dimana kita membahas hal-hal yang menarik Mengenai Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Aku Farah yang akan menemani kalian semua di episode kedua Putra kali ini Nah di episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat amat menarik dan punya semangat yang tinggi nih Daripada kita berlama-lama langsung aja nih kita panggil bintang tamu kita Bapak Dr. Nur Hidayat Selamat datang, Mbak Farah Yang luar biasa sekali timnya solid Nah solia, solid dan mulia Iya betul sekali Gimana kabarnya baik Pak Enha? Alhamdulillah Saya ucapkan dulu semuanya ya Salam pemenang Jadi kita hidup ini harus menjadi pemenang, terjuang Jadi setelah berjuang ya kita tentunya harus menjadikan diri kita karakter pemenang Oke Mungkin buat teman-teman KBM FT ini siapa sih yang gak kenal ya sama Pak Enha Tapi siapa tau nih Pak ada teman-teman dari mahasiswa baru yang nonton nih podcast kita Mungkin boleh nih buat Pak Enha boleh perkenalan dulu Oke terima kasih Mbak Farah Nah saya sendiri panggilan akrabnya Enha Akrabutal Enha Nama lengkapnya Nurul Hidayat gitu ya Dan saat ini saya sebagai wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Di Fakultas Teknik Universitas Jenderal Sudirman Dan saya ucapkan kepada rekan-rekan ya mahasiswa baru khususnya ya Yang akan masuk di ajaran tahun 2024 ya Alhamdulillah di Fakultas Teknik ini ada sekitar 750 mahasiswa baru Luar biasa ini ya Kita akan kedatangan tamu-tamu ini ya Nanti insya Allah akan kita welcome gitu ya Akan kita jamu gitu ya Sebaik mungkin ini karena kita akan mendidik ini ya Adik-adik rekan-rekan mahasiswa baru ini menjadi engineer Masa depan ya Pak Betul sekali Yang paling luar biasa sekali Ada dua jurusan baru Jurusan baru Apa itu Pak? Jurusan teknik mesin dan juga teknik komputer Betul Pak? Yes Yang kemarin kita baru launching ya Di acara seminar nasional informatika dan call paper Yang langsung mendatangkan pakarnya Yaitu Profesor Eko Pindrajin Salah satu pakar informatika dan komputer di Indonesia Terima kasih nih Pak Enha buat perkenalannya Jadi buat podcast kali ini temanya adalah membahas mengenai Kilas balik perjalanan karir dari Pak Enha segeri Menarik ya? Menarik sekali Ini kehormatan ini ya Yang punya studio langsung di podcast Apa sebutannya? Iya Apa pendidikan salah satunya studio Iya betul banget Mungkin boleh diceritakan nih latar belakang terlebih dahulu ya Dari bapak mungkin bapak lahir di kota mana? Besar di kota mana? Kemudian sekolah di mana? Pada umumnya itu ya Kebanyakan memang ya Indonesia itu negara yang kebanyakan Milainya di pedesaan Saya lahir memang dari desa gitu ya Ya mungkin bisa dikatakan agak terpencil mungkin ya Karena memang dari kota-kota itu hampir mungkin 15 kilo mbak Di tepatnya di desa Sidomulya Kulon ya Telingsing ya Itu desanya ya Kecampatannya Cawas Kagu Pateng, Klanteng Nah jadi orang sering sebut Coklat Cowok Klanteng Coklat Coklat Ini tahun 1973 saya kelainan mbak Di desa tersebut ya Dan saya Apa nyelesaikan SD juga di desa tersebut Di secara SD Tingsing 1 Di Cawas Kemudian lanjut ke SMP Muhammadiyah 3 Cawas Kemudian SMA saya hijrah Mulai migrasi ke kota Ini mulai perjuangan saya ini ya Karena saya jauh sekali SMA-nya saya di Sulu mbak SMA dari Sulu itu saya jarang hampir sekitar mungkin 30 kilo Iya Nyebeda Oh Setiap hari tuh pak pulang-pulang Enggak Berarti udah merantau pak Iya Jadi waktu SMA ini saya di SMA namanya SMA Al-Islam 1 Surakarta Kemudian malamnya itu saya nyantri mbak Nyantri namanya Pondok pesantren Jamsaren Itu salah satu pondok tertua di Jawa Nah itu bisa dilihat di Google ya Jamsaren ya Namanya kayaknya Jamsari ya Waktu saya kayaknya namanya Kayaknya Lidah Rukah gitu ya Nah kalau malam itu mondok mbak Ngaji di pondok ya Nah kalau siang pagi itu gak sekolah di umum Ya di Al-Islam tadi Yang wajarannya juga 50-50 ya 50 agama 5% umum Nah itu di SMA ya jauh sih Dan itu Waktu itu masih sepeda itu masih trend ya Artinya Jaman sekarang udah malu mungkin ya Maka sepeda SMA itu ya Nah itu pesan karir ya Untuk pendidikan Tapi terus setelah itu kan Melanjutkan jenjang study S1 Nah ini mulai juga karir saya ini disini nih Yang menentukan karir saya sampai sekarang itu setelah SMA ya Jadi saya SMA itu tidak langsung sukses gitu ya Saya gagal Masuk perbulan tinggi Saya anak keempat Dari lima bersaudara lagi-lagi semua Alat terakhir Bapak Alat terakhir Orang bilang biasanya Manja Tapi ya manjanya beda Nah Kemudian saya gagal setahun ini Yang justru menentukan titik balis saya disini Karena Gagalnya saya ini Masuk UGM ya UGM ya Pilihan satu Pilihan UGM gagal ya Kemudian saya Mengambil kursus Nah Kemudian saya 91 ke 92 itu Waktu satu tahun mengambil itu Saya kursus komputer Komputer Dulu masih DOS Masih Lotus Star Kemudian Debes gitu ya Ini yang membuka saya Cakra apa namanya Tentang IT itu disitu Jadi Di salah-salah kegagalan itu Bukan justru terpuruk gitu ya Pak Iya Saya bagaimana secara Ya salah satu itu untuk mengisi waktu ya Iya Betul Di samping itu kan Karena mau niat lagi Masuk ke bulan tinggi ya Bimbingan tes Bimbel Nah gitu ya Tahu ya Bimbel ya Bimbel saya Bimbel Gama esakta ya Terima kasih juga ya Terah membimbing saya Tapi kayaknya udah gak ada sekarang ya Di calon CID Viro 5 megam esakta Setelah itu saya masuk lagi mbak Daftar lagi ya mbak ya Gagal lagi mbak Di UGM Emang UGM menolah saya Untuk S1 Kemudian saya diterima lah Di Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Sudirman Emang jodohnya di unsur Jodohnya di unsur ini Emang Apa namanya Rezeki saya Jadi Nah di unsur inilah Saya mulai Kuliah di Peternakan Gak masalah Gitu ya Karir Di bidang IT Juga saya mulai di Peternakan Sudurnya Jadi Salah satunya Saya Selain kuliah Selain kuliah di Peternakan Saya Kerja Oh Di sambil kerja Jadi semester Dua itu saya udah kerja Wah luar biasa Mbak Nah iya mungkin silahkan Nanti Rekan-rekan bisa Mengambil ikhmahnya ya Tapi gak full Partai-partai Dan kerjanya apa Jagarintal Oh di warnet kak Belum ada warnet Wah Internet Maksud 91 Buru-buru warnet Masih Masih Komputernya Masih Comment line Masih Bestar Anda mau ngalami Bestar Masih Bestar Jadi ini Apa namanya Menjadi Apa ya Penting sekali Jadi Memang Ya Ada positif Negatifnya Jangkarintal Ini Sebenarnya Tujuan saya Apa ya Tiap hari Pake komputer Gratis Oh iya Betul Waktu itu Masih Gak ada Yang bawa Laptop Gak ada Yang punya Komputer Di kamar Kos Gak ada Masih Ketik Masih Dulu Tahun 91 92 93 S Masuk 92 Jadinya Di Peternakan Jadi Yang Disambil Ikut Organisasi Banyak Aktif Di Jadi Apa namanya Mulai dari Situlah Karir Saya Di IT Ini Saya Meskipun Saya Kuliah Di Peternakan Jadi Saya Ambil Kegalan Saya Dulu Saya Isi Dengan Kursus Komputer Tadi Ternyata Dipakai Di Waktu S1 Nah Di Pesan Saya Kelihatan Pesan Saya Ternyata Di IT Peternakan Tapi Terima kasih Guru-guruh Saya Yang Luar Biasa Di Waktu Peternakan Gitu Ya Salah Satunya Profesor Sudito Nah Itu Jadi Apa Namanya Yang Memberi Motivasi Support Saya Dan Memberikan Rekomendasi Bahkan Waktu Itu Setelah Jadi Namanya Duri LPK Yang Saya Ini Namanya Rental Miskah Komputer Satu-satunya Di Jalan Dr. Suparno Masih Masih Tapi Sekarang Udah Jadi Namanya Miskah Komputer Itu Namanya Teman-teman Saya Yang Tingkat Saya Yang Punya Rental Itu Yang Yang Punya Modalah Tapi Saya Tidak Berhenti Hanya Jangan Rental Yang Luar Biasa Sekali Ya Saya Di Semester 7 Membuat Namanya Lembaga Pendidikan Komputer Itu Bapak Yang Mendidikan Sama Tim Saya Ketua Ya Direkturnya Saya Semester 7 Selama 2 Tahun Sampai Sampai Sementer 9 Saya Punya Murid 500 Itu Organisasi Di Kampus Atau Bagaimana Bukan Yang LPK Yang Rental Miskah Komputer Saya Tingkatkan Nilainya Menjadi Lembaga Pendidikan Komputer Karena Yang Orang-orang Terjadi Butuh Sertifikat Komputer Banyak Yang 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 Hasil Jika Di LPNK Miskah Komputer Ini Wah Luar biasa Mahasiswa Spencer 2 Teman-teman Sudah Kepikiran Ya Sangat Sergas Sudah Setiap Hari Bisa Main Komputer Gratis Dapat Gaji Dapat Dari 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 Fakultas Teknik Sebagai Bapaknya Keorganisasian Mahasiswa Di Fakultas Teknik Nah Apa Betul Ketika Semasa Kuliah Bapak Ini Betul Betul Aktif Di Organisasi Jadi Tidak Hanya Di bidang Akademi Tapi Seimbang Dengan Organisasi Sebetulnya Jabatan Saya Ini Saya Meminta Juga Amanai Di Wakil Dikantik Ini Ini Memang Saya Diminta Artinya Ini SK Yang Tentunya Ini Kan Gak Boleh Minta Jabatan Dan Alhamdulillah Pas Bang Ini Saya Diminta Untuk Ngurusin Bidang Kemahiswaan Dan Alumni Khususnya Di Fakultas Teknik Ini Membuka Memori Saya Waktu Saya Mahasiswa Jadi Saya Katakan Di Samping Saya Tadi Karir Di Bidang IT Tadi Jagar Rental Kemudian Menjadi Direktur Sebuah Lembaga Pendidikan Komputer Di Miskah Komputer Tadi Saya Juga Mengikuti Kegiatan Kegiatan Kampus Salah Satu Yang Ikuti Pertama Kali Itu Namanya Unit Kegiatan Islam Kerohanian Islam Uki Namanya Uki Namanya Uki Itu Ditingkat Fakultas Kemudian Tingkat Komunitas Namanya UKKI Unit Kegiatan Kerohanian Islam Itu Di Pusat Yang Sekarang Namanya Masjid Nurululung Dan Bahkan Dulu Saya Pernah Jadi Sekretaris Itu Ketentuannya Tidur Di Masjid Sekretariat Sekretariat Ya Nanti Ada Istilahnya Kalau Enggak ada Ikut Jumat Ganti Dan Sebagainya Jadi Itu Salah Satu Kegiatan Yang Pertama Tapi Saya Kegiatan Yang Saya Ikuti Senat Mahasiswa Saya Ikut Kemudian UP3 Saya Ikut Unit Unit Inilah Pengembangan Penelitian Pertanakan Bapak Lupa Saya Kemudian Badminton Perah Jadi Juara Dua Tim Seunsut Pingpong Apalagi Ada Banyak Yang Ikut Kemudian Itu Kegiatan Tentunya Yang Ada Di Ekstra Kampus Kemudian Di Luar Ada Beberapa Kegiatan Di Yayasan Namanya Yayasan Alkafi Sekarang Masih Ada Itu Saya Ikuti Itu Apa Namanya Kenapa Saya Ikut Ternyata Luar Biasa Sekali Positif Untuk Mengembangkan Diri Karakter Tapi Memang Negatif Benar-benar SPT Sarjana Kurang Dikit Kalau Yang Namanya Aktivis Kampus Sudah Karena Enjoy Dengan Organisasi Lupa Dengan Akademis Mungkin Saya Karena Mungkin Saya Tidak Nilinya Tidak Bagus Bagus Sekalilah Tapi Karena Mungkin Dengan Organisasi Ini Ternyata Membangun Networking Yang Luar Biasa Itu Yang Penting Menjadikan Diri Kita Itu Luas Terus Pinter Membagi Waktu Karena Berilah Penerjaan Pada Orang Yang Sipu Luar biasa Banyak PNH Selain Part Time Di Semester Dua Menjadi Direktur Lembaga Pendidikan Komputer Di Semester Tujuh Aktif Di Organisasi Olahraga Juga Aktif Teman-teman Kalau Dilihat Sosial Medianya PNH Banyak Klokok Beliau Lagi Gowes Silahkan Nanti ada Di IG Saya Saat ini Jadi Ketua Baik Tuh Purwokerto Jadi Ada Di 68 Komunitas Kenal Dengan Karena Sepeda Ini Apa Merakyat Dimana Saja Bersih Kalau Enggak Kenal Aja Ting Enggak Bukan Mobil Ngejak Kenalan Itu Filosofi Sepeda Jadi Ini Menjadi Apa Namanya Jangan Sungkan Sungkan Lah Ya Ikut Ayah Pajalah Bermanfaat Komunitas Atau Organisasi Jadi Network PNH Ini Luar Biasa Teman-teman Mau Tanya Siapapun Apalagi Fakultas Teknik Diling Dilekukan Sekitar Unsut Siapa Yang Kenal Bu Ya Bisa Aja Dipromosi Ini Benar Kalau Sepatunya Berapa Sepatunya Tiga Oke Selanjutnya Pak Kita Sudah Dengar Banyak Latar Belakang Perjalanan Karir Dari PNH Yang Kita Dengar Sepanjang Perjalanan Karir Ini Ada Tantanan Yang Dihadapi Sama Bapak Oke Ya Kalau Namanya Hidup Ini Memang Ada Senang Duka Ada Susah Ada Mungkin Kemudahan Pasti Ada Jadi Memang Ya Tadi Sejak Perjuangan Di SMA Itu kan Dengan Istilahnya Dulu orang tua Itu bilang Kamu itu Perhatikan Itu Apa 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 Menjalani Hidup Apa Adanya Dengan Takdirnya Sesuai Dengan Kemampuan Kona Tapi Memang Kuncinya Jadi Kita Itu Hidup Perhatikan Jadi Akan Memberikan Dampak Yang Positif Jadi Tidak Mengeluh Kalau Tadi Salah Satunya Tadi Perjuangan Untuk Mondok Dengan Berbagai Keadaan Kemudian Juga Di kampus Ya Juga Costnya Juga Enggak Enggak Mahal Fasilitasnya Juga Begitu Dulu 45 Ribu Sudah Kos Sama Makan Satu Bulan Pak Iya Luar Biasa Ibu Kos Terima Sini Buka Saya Ya Bu Pak Marno Yang Lama Bu Al-Fatihah Kemudian Juga Bu Emi Saya Bukos Di sana Jadi Banyak Membantu Saya Juga Dan Juga Yang Banyak Membantu Saya Namanya Mas Acong Acong Itu Salah Satu Ketua Senat Mahasiswa Di Fakultas Peternakan Guru Saya Organisasi Salah Pertama Ini Namanya Satu Jadi Saya Diajari Beliau Mas Hancong Ini Memberikan Apa Ya Banyak Hal Terkait Udamisasi Jadi Terima kasih Mas Agus Mas Hancong Sekarang Pengurus Cori Di Jat Sol 3 Jadi Perjuangan Perjuangan Itu Tentunya Akan Memberikan Semangat Lagi Yang Jangan Lupa Kalau Kita Lagi Terpuruk Kita Harus Berjilat Itu Akan Memberikan Apa Spirit Baru Jadi Jangan Setelah Terpuruk Biasa Aktivis Biasanya Kalau IP Nya Rendah Langsung Sedih Jangan Justru Menutup Diri Dari Likuman Harus Segera Bangkit Biasanya Aktivis Tapi Kalau Yang Kupu Tenang Tenang Aja Tuliah Pulang Tuliah Pulang Itu Biasanya Itu Pilihan Jadi Kalau Kembali Ke Perjuangan Tadi Tadi Pasti Kita Punya Kesusah Ya Saya Sendiri Asli Klaten Jauh Dari Orang Tua Artinya Kalau Apa Namanya Curhat Dan Sebagainya Jauh Belum ada Telepon Belum ada W.A Belum ada SMS Mas Saya Dokumentasi Telegram Itu Nih Saya Kirimi Pake Kantor Post Nanti Ngambilnya Kantor Post Tiap Bulan Dikasih Sekitar 60.000 Tiap Bulan 45 Untuk Makan Dan Kos Masih 15.000 Itu Sebulan Tapi Alhamdulillah Saya Dapat Biasiswa Terima Kasih Unsud Namanya Biasiswa Aktivis PPA Itu Perbulan 60.000 Wah Banyak Saat itu 60.000 Jadi Sekulah Jumat Untung 60.000 Selama Kalau Enggak Salah 4 Semester Jadi Aktivis Harus Ngajuin Harus Melampirin Aktivitas Apa Luar Biasa Sudah Kerja Partai Sudah Wah Luar Biasa Ini Tidak Keluar Biaya Untung Ya Karena SPP Waktu Saya Dihun 120.000 120.000 Semester Semester Termurah Sampai Sekarang Termurah Tapi Tidak Tau Banyak Cimu Parah Kita Tidak Mau Bahas Ini Sedikit Pembandingan Sejak Saya Murah 120.000 Biar Tau Aja Tau Aja Baru 120.000 Satu Semester Kan Niling Niling Terus Iya Betul Nah Gitu Parah Kita Sudah Membahas Selain Karir Gulial Sudah Membahas Perjalanan Karir Organisasi Terus Pernah Part time Terus Sudah Membahas Halangan Kendala Kendala Yang Dialami Sekarang Kita Mau Tanya Setiap Manusia Yang Berkarir Punya Tujuan Hidup Pasti Punya Role Model Itu Orang Yang Dicontoh Orang Yang Bisa Memotivasi Membangkitkan Semangat Untuk Bapak Sendiri Ada Nggak Si Role Model Bapak Oke Kalau Orang 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 Kalau Untuk Di kehidupan Yang Artinya Kita Komunikasi Salah Satunya Tadi Guru Saya Beliau Profesor Sudito Salah Satu Yang Inspirasi Saya Dan Dosen Saya Di Fakultas Peternakan Beliau Sudah Profesor Tapi Ngambil S2 Magister Komputer Waktu Saya Kuliah Di Peternakan Keren Sekali Bisa Setelah Saya Lulus S1 Yang SPT Kurang Sudah Bulan SPT Setelah Tahun Saya Minta Rekomendasi Beliau Untuk Melanjutkan S2 Di bidang Ilmu Komputer Jadi Ini Awal Mulanya Ya Pak Itu Sebenarnya Orang Orang Itu Banyak Penasaran Gitu Pak Dari Sarjana Peternakan Pembelahan Ke Bajister Komputer Ini Awal Mulanya Roam Model Saya Profesor Sudito Yang Memberikan Rekomendasi Saya Dan Di Sekolah Beliau Juga Waktu Itu Di Jakarta Namanya Benarif Benarif Ya Kayaknya Sekarang Gak Ada Ya Saya Karena Kalau Dia Sediri Waktu Itu 6 Juta 1 Semesternya Master Tahun 9 2000 Saya Cari Informasi Saya Pulang Kampung Dan Cari Informasi Di UGM Dulu Menolak Saya Dua Kali Masih Terus Diinggit Penolakan Itu Menolak Siapa Menolak Saya Diterima Agri Akhirnya Gak Masuk Mungkin Akhirnya Saya Melihat Di Sana Ada Jurusan Yang Namanya Magister Komputer Saya Masuk Kesitu Daftar Tadi Rekomendasinya Tadi Salah Satunya Yang 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 Rektor Dulu Ini Yang Saya Namanya Profesor Perubian Tomisman Pernah Dengar Itu Nama Gedung Yang Ada Di Unsur Tidak Besar G Alhamdulillah Di sana Saya Diterima Inilah Semangat Saya Lagi Untuk Bangkit Ternyata Saya Bisa Diterima Di UGM Banyak Kenal Orang IT Banyak Kenal Orang IT Dari Tingkat Nasional Sampai Internasional Di Magister Selama 2,5 tahun Jadi Kalau Tadi Balik Ditanya Lagi Rol model Yang Kedua Di Bidang IT Banyak Banyak Jadi Salah Satunya Yang Juga Mengajari Saya Di Sini Dulu Bimbing Saya Profesor Sjazi Eko Sjazi Sekarang Masih Di UGM S2 Banyak Rol model Di Bidang Masing Masing Ada Juga Di Organisasi Khususus Ya Sjazi Ada Part 2 Teman Teman Masing Buat Khususus Khususus Luar Biasa Diterci Satu Buku Jadi Buat Jadi Buat Setelah Itu Saya Banyak Organisasi Di Dalam Karir Saya Di Pertama Di Stop Tadi Ya Di Tahun 99 Masuk 92 Kemudian Saya Singkat Cerita Saya Diterima Di Unsut Setelah Lusas 2 Saya Ada Loongan Dibutuhkan Makis Terilmu Komputer Kayaknya Memberikan Luang Saya Karena Saya Biaya Dari Negara Jadi Mungkin Yang Mengizinkan Saya Terima Kasih Unsut Terima Profesor Rupiah Namisman Yang Membidikan Izin Sekolah Masuk Unsut Jadi Dosen Mulai Situ Berkarir Sampai Mendidikan Dengan Tim Namanya Juru Namanya Jurusan Ilmu Komputer Berbarang Menjadi Jurusan Teknik Komputer Informatika Nah Disitulah Iklas Balik Kenapa Dipindah Ke Komputer Teknik Kemudian Singkat Cerita Pindahlah Teknik Sampai Sekarang Dan Waktu Perjalanan Saya Juga Mengajukan S3 S3 Kau Gel lagi Dan Diterima Alhamdulillah Ini yang Pembahasan Yang kedua Alhamdulillah Ada Jalan Untuk Kesana Jadi Emang Kegagalan Itu Pintu Kesuksesan Ya Sukses Yang Tertunda Nah Disitulah Saya Diajari Seorang Dosen Yang Luar Biasa Namanya Profesor Retan Yowardoyo Ini Guru Saya Luar Biasa Sekali Menjadi Inspirasi Juga Orang Ilmu Komputer Di Indonesia Masih Kenal Namanya Profesor Yoyok Namanya Kemudian Juga Di Organisasi Mbak Modalnya Satu Satunya Organisasi Yang Di Articom Articom Ada IOCIS Ada IAII Salah Satunya Yang Namanya Profesor Eko Inggracid Kemudian Profesor Yainat Azibuan Dan Dua-duanya Pernah Studio Ini Dan Tiga Dari Profi Yoyok Ini Yang Melonceng Studio Saya Inilah Profesor Yoyok Wah Luar biasa Mantap Oke Sekarang Kita sudah membahas Perjalanan karir PNH Sekarang Banyak Akhir-akhir Ini Mahasiswa Mahasiswa Ini Pada Kewalahan Membagi Waktu Antara Akademik Dan Organisasi Rata-rata Masih bingung Gimana Time Manajemen Supaya Keduanya Bisa Balance Nah Dari Bapak Sendiri Selaku Bapak Organisasinya Fakultas Teknik Gimana Caranya Untuk Kita Bisa Seimbang Antara Kedua Hal Tersebut Tahan Banting Berilah Pekerjaan Pada Orang Yang Sibuk Pasti Selesai Jadi Memang Waktu Itu 24 Jam Gak Bisa Ambah 48 Jam Waktu 24 Jam Dalam Sehari Ini Biasanya Orang Organisasi Ini Banyak Apa Ya Wajiban Wajiban Yang Harus Diselesaikan Seperti Dekan Dekan Luar Biasa Di Metcraf Ini Teman Teman Sudah Tidur Tidur Tapi Anda Masih Berkegiatan Itu Salah Satunya Anda Bisa Membagi Waktu Dan Mungkin Ada Mas Ujian Jadi Intinya Adalah Kita Harus Membagi Skala Purnitas Dalam Kehidupan Ini Mana Ruang Kosong Yang Harus Kita Isi Waktu Waktu Kosong Kapan Untuk Belajar Kapan Organisasi Kapan Untuk Ibadah Bahkan Ini Harus Dibagi Bener Bener Biasanya Kalau Memulainya Susah Kadang Istilahnya Orang Jawanya Sambat Misum Misum Artinya Sambat Banyak Amanah Yang Yang Diselesaikan Itulah Tantangan Yang Luar Biasa Kalau Bisa Bener Bener Selesaikan Itu Akan Terbiasa Pasti Jadi Mungkin Dua Minggu Satu Minggu Bahkan Satu Semester Kalau Masih Itu Tidak Menjadi Sebuah Apa Ya Mungkin Kalau Bilang Ibadah Ibadah Nah Itu Kalau Sudah Sampai Ini Sebuah Amanah Yang Harus Saya Selesaikan Dan Saya Kamiatkan Ibadah Itu Disini Insya Allah Sudah Semangat Karena Disitu Ada Kewajiban Untuk Memberikan Kemasrakatan Kepada Orang Lain Di Organisasi Jadi Memberikan Nilai Nilai Positif Mungkin Organisasi Nilainya Membuat Nilai-nilai Yang Tidak Positif Atau Negatif Itu Pasti Kita Dalam Berkegiatan Mempunyai Nilai-nilai Yang Tentunya Akan Memberikan Orang Itu Apa Ya Mungkin Syukur-syukur Bisa Memberikan Sebuah Knowledge Baru Atau Bisa Meniru Kita Role Model Kita Kita Memberikan Misalkan Organisasi Di Band Ormawa Kita Punya Semua Role Muda Kegiatan 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 Sendiri Itu Salah Satunya Itu Yang Tentunya Sati Untuk Membagi Wakti Kita Harus Pintar Sekarang Seperti Set Seperti Seperti Gigi Punyal Gesi Lulus Dan Punyal Gesi Luar Biasa Jadi Yang Pertama Tadi Harus Tahan Banting Terus Yang Kedua Harus Mengisi Ruang Kosong Harus Positif Kemudian Harus Menjadikan Itu Sebagai Ibadah Terus Mengetahui Skala Prioritas Dari Teman-teman Semua Enaknya Organisasi Itu Bisa Membuka Networking Contohnya Kalau Saya Dulu Waktu Waktu Mahasiswa Saya Senang Kalau Diminta Mengwakili Organisasi Untuk Keluar Kota Seminar X Seneng Bukan Kita Bisa Terbuka Bisa Melihat Dunia Luar Misalkan Yang Pembicara Setelah Kita Ada Seminan Tadi Minta Kartu Nama Tanya Telefonnya Berapa Itu Tip Itu Tip Kita Langsung Hubungan Sumpah Sumber Emang Bener Pak NH Punya Nomor Siapa Saya Pernah Minta Nomor Kick Andy Dia Punya Luar Biasa Ya Iya Doh Itu Namanya Kita Harus Meramu Kewaj Silatulah Iya Luar Biasa Mungkin Dari Tadi Pak Dari Saya Sendiri Sudah Banyak Nanya Tentang Perjalanan Karir Bapak Latar Belakang Kesulitan Yang Dihadapi Dan Tips Untuk Membagi Waktu Sekarang Dari Farah Sendiri Bakal Membacakan Pertanyaan Pertanyaan Ganti Teman Teman Ada Di Rumah Selamat Menonton Di NH Podcast Bersama Mbak Farah Kolaborasi Dengan MFT 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 Makt Langsung Masuk Kepertanyaan Yang Pertama Nah Buat Pertanyaan Yang Pertama Kita Semua Tau Pak NH Bisa Apa Aja Gitu Ya Organisasi Jalan Habis Itu Olahraganya Bisa Sepeda An Bisa Temis Luar Biasa Lagi Lagi Sihang Gulp Oh Iya Pak Luar Biasa Olahragan Anak Kaya Nah Pertanyaannya Menarik Buket Ada Gak Bakat Terpendam Bapak Yang Orang Belum Tahu Ada Gak Apa Ya Tapi Kalau Ini Dari Orang Saya Mengajarkan Memang Harus Serba Bisa Jadi Sejak Kecil Saya Di Rumah Saya Ada Lapangan Pingpong Yang Ditata Dari Meja Ingat Saya Bisa Dan Ini Ben Pake Centong Masih Pakai Kayu Itu Saking Bagaimana Saya Untuk Bisa Mengajari Anaknya Itu Ya Seadanya Dilakukan Lapangan Pingpong Ada Lapangan Badminton Ada Kemudian Kalau Diajarkan Waktu Kecil Saya Kemudian Kalau Saat Ini Saya Katakan Golf Itu Saya Dari Prof Eko Terima Kasih Prof Eko Saya Di Target Ini Waktu Itu Saya Dikasih Saya Bukan Mas Bukan Luarraga Kaya Saya Dikasih Prof Eko Ini Satu Perangkat Golf Waktu Itu Saya Mendamping Beliau Di Surabaya Baru Beli Golf Terus Setelah Selesai 19 Holi Nih Kalau Bawa Pulang Kamu Harus Bisa Wah Luar Biasa Kalau Bakat Terbenam Saya Saya Membangun Network Itu Kunci Luar Biasa Jadi Harus Belajar Rekan Berkomunikasi Yang Baik Itu Kuncinya Di Kadang Teman Apalagi Di Engineering Kadang Otak Otak Kanannya Jari Dipakai Kaku Kaku Yang Berkomunikasi Itu Harus Dibangun Bener Itu Bisa Misalkan Di Programmer Bisa Buat Aplikasi Jual Betul Di Bawang Orang Ekonomi Belinya Beramanya Belinya 10 Juta Jualnya Bisa 150 Juta Itu Satu Hal Yang Mungkin Bisa Harus Mungkin Di Upgrade Lagi Terkait Komunikasi Oke Siap Luar Biasa Oke Kita Masuk Kepertanyaan Yang Kedua Nih Buat Pertanyaan Yang Kedua Kalau Kita Diajak Untuk Berangan Angan Nih Jika Tidak Menjadi Wakil Dekan Profesi Apa Yang Bapak Jalan Ini Enterpraner Teknoprener Teknoprener Kemudian ASWM Yang Berbasis IT Oke Luar Biasa Salah Satunya NH Praner Langsung Di Subscribe Di Follow Kalau Follow NH Podcast Oh Follow NH Podcast Subscribe Di Podcast Tapi Tadi Yang Dibilang Memang Sejak Mungkin Saya S2 Ya Sejak Tadi Satupun Sudah Di S2 Sudah Mulai Merintis Sebuah Jasa IT Namanya Solusi Indotelematika Kemudian Sekarang Ambililah Banyak Yang Yang Saya Buat Beberapa Teknoprener Misalkan Ada Endoprener.com Ada Amania Dpd Ada Koran Tulis Koran Unik Korantulis.com Ternyata Bisnis-bisnis beliau di belakang itu banyak. Oke Langsung aja Kita Masuk ke Pertanyaan Yang Ketiga Oke Jika Bisa Kembali Ke Masa Kuliah Satu Hal Apa Yang Ingin Bapak Lakukan Yang Belum Dilakukan Pada Saat Dulu Ya Ini Kalau Mobil Terlalu Tinggi Ya Biasanya Kan Kalau Kuliah Biasanya Temen Temen Pake Sepatunya Bagus Belum Bisa Beli Pake Mobil Pake Motor Motor Kalau Mungkin Apa Ya Belum Saya Terkait Materi Biasanya Ke Hal Yang Tidak Penting Kalau Apa Namanya Tadi Masalah Branding Baju Branding Sepatu Kalau Kalau Belum Belum Begitu Tapi Sudah Adalah Ada Masiswa Ada Apa Ya Macem Macem Ya Stylenya Ya Dulu Mungkin Ada Terpengingan Punya Apa Namanya Yang Bermerek Merk Itu Belum Itu Beliau Ini Udah Dirasain Semuanya Jadi Udah Nggak Ada Lagi Yang Mau Kembali Ke Masa Kuliah Karena Udah Dijalani Semuanya Apa Aja Udah Dijalani Oke Udah Semua Nih Pertanyaan Yang Belum Ini Karena Dito Game Masuk S1 Game Mungkin Udah Selesai Buat Sesi Q&A Dari Teman Fakultas Teknik Oke Langsung Aja Kita Masuk Penutup Oke Dari Bapak Ada Nggak Sih Yang Pengen Disampaikan Ke Pendengar Semuanya Baik Itu Pesan Nasihat Ataupun Sekarang Ada Mahasiswa Baru Yang Nantinya Masuk Fakultas Teknik Mungkin Ada Kiat Jadi Mahasiswa Fakultas Teknik Oke Terima Masih Jadi Alhamdulillah Saya Baru Perjalanan Di Amanah Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Atau Alumin Baru Satu tahun Setengah Jadi Kami Dari Pengelola Pimpinan Di Pakultas Teknik Sangat Berharap Sekali Untuk Bisa Memajukan Pakultas Teknik Bisa Berkolaborasi Dengan Silitas Akademika Baik Dengan Dosen Dengan Tanda Pendidikan Dengan Ormawa Ormawa Dan Mahasiswa Ini Akan Menjadi Apa Namanya Kolaborasi Yang Tentunya Akan Memberikan Sebuah Sinergisitas Yang Positif Jadi Harapannya Khususnya Nanti Teman Teman Mahasiswa Baru Jangan lupa Kamusnya Agak Jauh Kamusnya Mungkin Dari Kampus Pusat Fakultas Teknik Ini Sekitar 15 Kilo Dari Pusat Unsut Yang Ada Di Grendeng Kalau Kita Ada Di ITB Artinya Di Harapannya Itu Tidak Menjadi Masalah Jangan Sampai Sampai Nanti Mahasiswa Baru Baru Datang Jauh Kampusnya Sudah Habis Itu Sudah Kerasa Alhamdulillah Ini Contoh Contoh Anka Kelas Anda Yang Ada Di BEM Ini Sangat Luar Biasa Sampai Sekarang Dan Yang Terakhir Manjada Wajada Siapa Yang Bersungguh Dia Akan Sukses Oke Mungkin Itu Pesan Untuk Teman Mahasiswa Baru Terutama Jangan Patah Semangat Walaupun Kampusnya Jauh Di Sada Jadi Dijawarin Aja Dengan Ikhlas Senang Saya Dijawarin 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 Saya Sama Saya Gak Kos Oke Mungkin Dari Bapak Cukup Atau Cukup Sekali Jadi Saya Ucapkan Welcome Selamat datang Di Fakultas Teknik Universitas Jindal Sudirman Universitas Satu-satunya Di Indonesia Berbintang Lima Terima kasih Mara Kita telah Berkolaborasi Semoga Ini Akan Memberikan Value Memberikan Knowledge Informasi Ini Memberikan Semangat Sebelum Kita Tutup Bapak Mungkin Buat Teman-teman Yang Ada Di Rumah Khusus Mahasiswa Baru Jangan Lupa Buat Follow Media Sosial Dari BMFT Dan PNH Sendiri Bisa Di Follow Instagram Youtube Tik Tok Terus Ada Apalagi Dari Youtube Pak NH Jangan Lupa Di Follow Di Kita Ada BEM FT Unsud Untuk Pak NH Namanya NH Podcast Jangan Lupa Di Follow Di Subscribe Ditonton Like Video Semuanya Pokoknya Supaya Kalian Semua Tidak Ketinggalan Info Menarik Tentang Fakultas Teknik Mungkin Sekian Dari Kita Sampai Jumpa Di Episode Episode Lanjutnya